SAFDAH TV Maka kemudian ketika kaum muslimin hendak suat subuh di Syam, di Damascus sana tiba-tiba terdengarlah suara Hayya ala jihad, ayo kita berjihad Lalu mereka pergilah ke arah suara tersebut ternyata Nabi Isa alaih suatu wassalam Nabi Isa turun dari langit mengendarai malaikat, kata Rasulullah seakan-akan beliau itu baru keluar dari kamar mandi kenapa? karena Nabi Isa itu rambutnya selalu basah turunlah Nabi Isa di sebuah manara menara yang berwarna putih di Damascus ada para ulama yang saya tahu ya itu di Masjid Jami, Damascus sekarang itu masih ada menaranya memang warna putih disitulah ini akan turun lalu suat subuh bersama kaum muslimin Nabi Isa dibersilahkan jadi imam tapi Nabi Isa menolak dan berkata imam hukum lingku yang menjadi imam adalah di antara kalian kenapakah Nabi Isa menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Isa pun menyuruhkan jihad melawan Dajjal dan para pengikutnya dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang kafir pun yang mencium ya baunya nafas Nabi Isa kecuali akan mati dan baunya nafas Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal maka Dajjal akan mengkerut seperti garam yang mengkerut dalam air terus ya Nabi Isa dan pasukan kaum muslim yang memerangi ya orang apa namanya pasukan-pasukan Dajjal sampai-sampai pebatuan, pepohonan ikut membantu dan berkata hai muslim ini di belakangku ada orang Yahudi bunuh dia kecuali Tuhan Ghorqat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Isa pun berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Babul Nut dengan tombaknya Babul Nut itu sekitar berapa ya seratus mil dari dari Baitul Maqdis iya do'en mbak udah mati Dajjal setelah mati Dajjal saudaraku sekalian azani Allah para pengikut Dajjal yang masih ada mereka pun masuk Islam semua Yahudi dan Nasrani saat itu semua masuk Islam iya semuanya tidak ada di zaman Nabi Isa yang kafir karena Nabi Isa hanya memberikan dua pilihan saja kalau tidak masuk Islam maka dibunuh di zaman Nabi Isa tidak diterima jizyah berdasarkan pengabaran Rasulullah di Sallallahu Alaihi Wasallam maka seluruh dunia masuk Islam Islam di zaman itu istif si yuk dan yang yuk 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 so yuk yuk dan yuk 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 Terima kasih.